Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat mengidentifikasi kelima jenazah yang diduga teroris dalam aksi bom bunuh diri. Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Muhammad Iqbal mengatakan tim identifikasi sedang melakukan identifikasi terhadap lima jenazah. Dan masih belum ada anggota keluarga yang mengakui salah satu korban itu merupakan keluarganya. Terkait beredarnya nama-nama korban yang sudah beredar di masyarakat, Iqbal menyebut informasi itu belum dapat diverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan resmi terkait korban dan jenazah aksi bom bunuh diri di pospol lantas Tamrin dan Cafe Starbuck sepenuhnya menjadi wewenang dia sebagai satuan tugas untuk menginformasikan kepada media. Belum masih ada, saya tadi konfirmasi langsung dengan Kabupaten Dekos yang ada di sana. Dan saya kira kita komentari juga teman-teman kami yang menjadi korban, ketuka keembak dan lain-lain. Alhamdulillah sudah semakin membaik tetapi masih belum bisa meninggalkan ruangan. Kita bisa bicara, mohon doa saja semoga mereka-mereka ini cepat sehat dan tidak lebih fatal karena ada dua anggota kami yang agak fatal, parah. Dan juga masyarakat-masyarakat ada dari 24 korban luka, termasuk lima anggota kami itu ada yang sudah pulang. Ada yang sudah pulang, nanti saya akan sampaikan secara resmi.